kalau dari bagian depan sini aman kan itu dari banyak angle ya dari depan, samping, sama belakang yang dari depan aman, dari samping aman pas dari bagian belakang itu kan saya gini ya terus saya kan liat ke langit-langit gitu kayak ngaca gitu maksudnya di langit ada pocong juga wajah saya juga terus saya ngeliatin setelah selesai, setelah masuk si Koko kan ngasih selembaran kertas gitu kan dialog eee script ya pas mau dipacat nya hah? kaget gak ada tulisannya siapa yang baru weiter Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Gu Jamal Dan di segmen Saksi Misteri kali ini Gua udah kedatangan Narasumber Yang punya pengalaman horror pada saat dia menjadi figuran di film ataupun sinetron Kita sapa dulu aja, disini udah ada Bang Tommy Bang Tommy apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik Baik ya Bang ya? Bang Tommy ini pengalaman lu jadi figuran ini udah berapa tahun? Tahun 2013 sampai 2017, 5 tahunan lah 5 tahunan? Iya Betah ya? Betah gak betah Betah gak betah Itu 5 tahun tapi sampai sekarang belum jadi artis ya? Artis gagal kali ya? Artis gagal Oke oke, nah ini kita masuk ke horornya Jadi ketika lu di figuran ini, ini apa yang terjadi nih? Ya selama syuting itu mungkin ketemu yang keserupan Bukan cuma itu aja sih, kita kan tempatnya juga kan lokasinya lumayan angker-angker juga Yang terkenal angker lah pokoknya Oke oke, lu sempat jadi figuran film horor gak sih? Iya sempat Sempat? Iya sempat Nah itu pernah kejadian juga tuh? Iya Paling serem Paling serem? Iya Pada saat main di film horor? Iya Oke oke, jadi buat kalian yang penasaran simak videonya sampai habis Tapi sebelum itu Buat kalian yang mau jadi narasumber di Lentara Malam Sama seperti Bang Tommy ini Kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentara Malam Itu ada di at LentaraMalam.id Dan satu lagi sebagai info aja Kalau Bang Tommy ini juga pernah syuting juga Bareng kita untuk Spotify-nya Lentara Malam Kalau teman-teman yang penasaran Abis dari sini langsung aja ke Spotify kita Itu ada di Lentara Malam Portishoror Untuk linknya gue taruh di deskripsi Yaudah buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Tommy Tonton videonya sampai habis Dan tanpa basa-basi lagi Saksim Seri Kita mulai Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe 2013, pertengahan tahun lah. Saya kan kerja di daerah Cio Mas, Bogor. Kerja apa namanya? Sepatu, kompeki sepatu. Kerjanya itu kita borongan. Kalau misalkan lo mau kerja boleh, tapi kalau nggak kerja nggak apa-apa, tapi nggak dapat duit. Terus, malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam, temen saya sebut aja namanya si Dina ya. Si Dina ngajakin, apa namanya? Ngajakin makan bakso di tempat langganan. Pami, makan bakso yuk. Terus kita berangkat makan bakso ke tempat langganan. Setelah nyampe di lokasi, itu kan lokasinya di pinggir jalan ya. Kenapa kita makan bakso di pinggir jalan? Soalnya kalau misalkan di tengah jalan, nanti dimana supir angkut, Bang. Setelah lagi makan bakso, dari seberang jalan itu ada orang rame banget. Terus dinyatanya ngomong, eh, itu ada apa? Rame amat, katanya gitu. Terus kita nanya sama tukang bakso-nya, Bu, itu ada apa rame-rame? Lagi syuting, katanya, sinetro-an. Terus dinyatanya ngomong, eh, lihat yuk, katanya. Ayo, katanya. Terus setelah makan bakso, akhirnya kita nyamperin ke sana. Rame banget, kayak orang lagi antri bansos. Pas nyampe di sana, kita lagi nonton, tiba-tiba tuh ada bapak-bapak yang nyamperin kita. Aduh, ngapain mas? Ini lagi nonton syuting. Terus ngajakin kenalan. Terus si bapak-bapak itu sebut aja namanya si Koko ya. Si Koko tuh ngomong gini, mau ikut syuting gak? Jadi figuran. Kebetulan kita tuh lagi butuh orang banyak, katanya, buat figuran. Waktu itu kan saya belum tahu ya figuran tuh kayak gimana. Mikirnya tuh, kalau figuran tuh artis gitu. Anjir, jadi artis. Aku bayangin gitu di kejar-kejar wartawan gitu. Terus kita langsung apa namanya? Tukeran pin bebe. Karena waktu itu kan 2013 kan lagi jaman-jaman BBM ya. Terus itu kan pin bebe. Besoknya langsung tuh si Koko ngajakin syuting. Tommy, syuting ya? Di sini? Iya. Pas langsung ke syuting, kira-kira ini dapet dialog, dapet ngomong. Gak tanya, oh Teh, cuman lewat-lewat doang. Iya, mana di blur lagi. Serius, pas padahal udah bangga ya. Maksudnya udah pamer-pamerin ke temen gue. Eh, liat nih. Gue mah syuting tuh sama artis. Eh, gak tanya-nganya cuman lewat-lewat doang. Setelah itu kurang lebih paling syuting itu syuting sinetron judulnya itu kalau gak salah lesetin ya pesantren Rock and Duster season 3 kalau gak salah waktu itu. Mantap. Lanjut. Gimana? Yang mana? Iya, udah lanjut ya. Setelah selesai syuting itu kan karena lokasinya pindah disitu ya cuma se apa sebulan doang syutingnya. Abis itu pulang terus beberapa minggu kemudian si koko T ini nge-BBM ping-ping-ping open casting film horror katanya T tanggal segini lokasinya ini dateng ya. Oke, saya bilang. Terus setelah nyampe tanggal yang ditentukan selangsung berangkat ke lokasinya itu lokasinya masih di daerah Bogor juga pas mau masuk ke rumah casting itu itu ada sepanduk yang tahun 2013 itu jaman-jamannya film yang meledak banget. Apa tuh? Yang pelasetin judulnya ya Tenggelamnya Beca Mangkosim Pelasetin kan? Kalau disebutin judulnya kan nanti nggak enak ya? Oke, lanjut yuk. Judulnya itu Tenggelamnya Beca Mangkosim yang dialognya tergini Maaf kau regas segenap pucuk pengharapanku kau patahkan kau minta maaf yang itu tau kan ya? Setelah selesai setelah masuk si koko kan ngasih selembaran kertas gitu kan dialog skrip ya pas mau dibaca T Hah? Kaget nggak ada tulisannya Tidak ada tulisannya Tidak ada tulisannya Aduh Aduh hahahaha hahahahahahahahahaha kalau toby itu hati makan hahahahaha nengapa ngalah hahh sinyal sih aduh mbak Aki hahhaha aduh way2 nipis gua aaah ahh yuk konyol lah yuk nipis ini pas dikasih script sama si Koko kan dibaca kan kosong dan tak kebalik terus dibalik kan pas dibaca lagi ini bener adegannya gini itu kan film horror dia tapi adegannya itu apa ya biar gak salah ngomong adegannya itu gimana ya ngomongnya ya ike ike kimochi mau nangis gue gue udah nangis sorry lanjut adegannya itu dewasa terus saya nanya kan sama si koko kok ini kan film horror kok adegannya apa kame ame gitu jadi kata si koko te ini lanjut aduh kan nanya sama si koko kok ini kan film horror kok adegannya apa kame ame gitu terus kata si koko ini kan film horror jadi nanti si artisnya itu di kame ame sama beberapa preman gitu ceritanya ya oh gitu yaudah setelah nanya langsung ke kamar maksudnya casting casting itu setelah itu saya pulang terus beberapa hari kemudian sekitar 10 hari ya si koko te ini apa nge BBM ping lulolos katanya besok ini ya kita berangkat shooting ini lokasinya siapin baju ini baju ini baju ini gitu kan oke besoknya kita berangkat sekitar berapa orang ya 15 orang lah dari tim figuran itu lokasinya ada di kaki gunung salak lumayan deket sih karena bukan di bogor ya itu pas nyampe sana gambarnya gini ini pagar terus ini ada apa pila dua tingkat pinggirannya itu ada kolam ikan tapi udah berlumut belakangnya itu semak semak-semak lah terus udah masuk tebing-tebing juga udah ada apa namanya pohon cemara ya ceman-cemara siang seperti biasa cuman ya numpang nampaknya figuran ya numpang lewat doang gitu lewat-lewat terus sekitar pas adegan saya yang adegan itu sekitar jam 10 adegan itu setelah break ya makan-makan kata kru filmnya oke kita makan terus pas lagi makan si artis itu kan kita kan duduknya berkelompok ya misalkan ini kita tim figuran ini tim kru film ini artis gitu si artisnya itu waktu itu lagi apa namanya lagi ngerokok cewek lagi ngerokok gini saat terus puntung lokoknya itu dibuang ke kolam yang itu terus tiba-tiba kita lagi pada makan si ceweknya itu kata ngeden karena mau be-abe akhirnya itu kenapa ya nanya sama si koko koko itu kenapa gak tau terus tangan langsung gini langsung jangan duduk gini terus langsung gini kenapa keserupan terus sama si koko udah jangan panik katanya udah biasa di lokasi syuting soalnya kalau di lokasi syuting itu kalau gak keserupan kan kurang seru gitu jadi setiap itu pasti ada yang keserupan di lokasi mau itu sinetron mau itu film gitu terus itu kru film pada rame kenapa kenapa keserupan terus dia ngerti gini ngomong Sunda kan ngomong gini terus si artisnya itu ngomong gini ngotoran tempat aing ngotoran tempat aing di kotoran baralik si AKBN kan ditu maksudnya ngapain lu disini jangan ngotorin tempat gue gue gak ikhlas ngarindo tempat gue lu kotorin pulang lu semua gitu terus pas lagi itu kan ada salah satu kru film yang ngerti sama yang gituan lah ya karena setiap sinetron itu setiap film pasti ada satu orang yang untuk menetralisir keadaan gitu ya pas dia itu di apa di jampe-jampe air gelas terus diusapin ke mukanya tetap tuh gak bisa kata si yang keserupan itu ilmu lu gak seberapa katanya gitu terus belum si yang keserupan kan keserupan macan dia kan belum ini ya belum sembuh satu lagi ada kru film yang bagian kostum tiba-tiba pingsan terus dibangunin langsung ketawa ketawanya itu kayak ihihi kayak gitu lah kayak kuntilanak gitu ya terus ih itu belum beres ini juga belum keserupan jadi dua-duanya dikerumuin orang berbagi tuh terus ada salah satu kru film yang udah itu aja katanya apa ke itu aja kampung kan ada Lokasinya gak jauh dari kampung Kira-kira 200 meter lah Terus ke kampung Minta bantuan sama Kiai gitu ya Sama Kiai Sikainya itu Komunikasi sama Yang keserupan macan itu Cuman ngobrol biasa lah Gak kayak yang tadi-tadi Ngobrol biasa Oh iya Terus setelah itu Diusap Udah Sembuh Tinggal yang satu lagi Yang bagian kostum itu Ini Yang keserupan itu ganjen banget Gak tau kenapa Kayaknya cabai-cabaian persis setan ya Ganjennya begini Aku mau pulang Tapi aku mau dianterin Mau digendong Katanya gitu Hah Mau digendong katanya Iya gak apa-apa Kata Sikai itu Terus Yang keserupan itu digendong Di Dibawa ke Belakang Pila itu Katanya rumahnya di Itu apa Di belakang Di semak-semak Di apa Pohon cemara Setelah itu Beberapa Menit kemudian Baru Kejatu lagi Terus kata Kiai itu Salah satu diantara kita Entah itu Kru film Entah itu dari Kru kita Ada yang Berbuat tas nonoh lah Di Pila itu Dinasihatin sama Kiai Katanya Kalau misalkan di tempat baru itu Jangan Aneh-aneh Gitu Oh iya terus Kru filmnya minta Maaf kalau misalkan Kita disini buat salah Gitu Setelah itu pulang Beres Ini salah satu gedung Stasiun TV Yang lumayan terkenal juga Masih dalam filmnya sama? Beda Oke Kalau yang tadi kan Film yang lebar Yang sekarang itu FTV Oke Kalau gak salah itu Pemainnya itu Siapa ya? Rian Delon FTV Sama yang sekarang jadi istrinya Jadi adegannya gitu kan Kita jadi Karyawan Karyawan Jadi gedungnya itu Ini gedung Terus ini ada masjid Di pinggirannya Masjidnya ada di atas Gedungnya di bawah Kira-kira jam Bapak ya Jam sebelum maghrib lah Sebelum maghrib Temen saya tuh Sebut aja namanya Si Irwannya Irwannya gini Tommy Lu mau bikin kopi gak? Kalau misalkan lu mau bikin kopi Nanti gue bikinin Oh yaudah sekalian Terus si dia teh Langsung ke Bikin kopi Di PU Pubantu umum Kalau istilah film itu Yang Biasa bikinin kopi Teh untuk artis Untuk Kru film Kalau kita sebagai figuran Ya bikin sendiri gitu Nunggu setengah jam itu Lama amat ya Karena penasaran Saya tuh langsung ke Nyapetin si Irwan ke PU Jadi ini kan gedung ya Gedung Kita lurus kesini Kalau misalkan mau ke PU itu Adanya di pojokan sini Kita terus jalan dulu Lumayan jauh lah Gedungnya juga panjang Jalan kesini Belok kesini Pas udah belok itu Dari itu kan PU-nya itu di Pojok ya Misalkan ini PU Meja Disini ada Kemar mandi di pojokan Ini ada gudang Saya lihat si Irwan lagi bikin kopi Tapi Bikin kopinya itu Jongkok Gini Tapi sampai gini-gini Gak tau kenapa Saya panggilin Irwan Irwan Bikin kopi apa Bikin KTP Lama amat Tapi gak nyaut Iya Sampai jongkok Iya Sampai gini-gini Irwan Gak panggilin Gak nyaut-nyaut Irwan Lama amat Lama amat Terus gak Beberapa Meter kemudian Sebelum Kesirwan itu Dia berdiri Terus jalan Belok ke Kamar mandi itu Belum nyampe ke PU itu Tiba-tiba Si Irwan manggilin Dari atas masjid Tommy Tommy Gue cuman Ngapain lu Mau nyusulin lu Sorry gue gak bilang Tadi habis sholat dulu Katanya sholat maghrib Oh ayo Katanya Bikin kopi Gue cuman Cuman bingung gitu Si Irwan kok ada dua Kayak Power Rangers Jalan Bikin kopi Gue terus tanya sama si Irwan Irwan Terus langsung bingin kopi Balik lagi ke tempat kita itu Itu untuk yang persis saya Malamnya Sekitar jam 8 Atau jam 9 malam Waktu itu kan Adegannya kita itu Kerja di lembur ceritanya Di atas gedung itu Di lantai 3 Shooting Masih film yang sama Itu kan tadi kejadiannya maghrib Sekarang kejadiannya jam 8 malam Oke Kita lagi pada kumpul Terus kata itunya Ayo tek 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 Di atas katanya Terus ada temen saya tuh Sebut aja namanya Si Andi Si Andi Gue duluan ya Katanya gitu Sudah naik ke atas Kurang lebih 15 kemudian Dia lari Mos-mosan Kenapa Cuma gitu doang Kenapa setelah itu Setelah Udah agak Tenang Dinyertain Kata dia Waktu dia naik ke atas Itu kan Ruangannya bersebelahan Sama Tempat siaran radio Dia masuk Itu kan Ruangannya lumayan panjang juga ya Ada neon 2 Yang depan dinyalain Yang belakang dimatikan Terus dia duduk di Kalau di kantoran kan Kayak gini Duduk saling berhadapan Cuma pakai sekat gitu kan Kalau kantoran gitu Sekat Dia duduknya di Polang-pelang pojok Lepas dia lagi main HP Ada tuh beberapa Kru film Yang Bawain Kamera Persiapan gitu Dia kan lagi main HP Kayak gini Terus dari Di pojokannya ada Kayak Lemari gitu ya Ada yang Main HP Terus Dan yang ngok Ada Katanya ada anak kecil Yang Dia bilang gini Om-om yang kasih tau ya Kalau tempat aku disini Itu Dia yang Tadinya tenang Tiba-tiba Langsung keluar Pas mau keluar Kebetulan ada Satu Penyiar yang mau Diantian siaran kali ya Sama ruangan itu Kita Terus si Inet Andit yang ngomong Itu siapa Yang dalam anak kecil Oh Itu udah biasa Katanya Itu penghuni disini Sama penyiar juga Sering usil Sering Jadi banyak yang tau ya Iya udah pada tau Kalau ada Penampakan anak kecil itu Di gedung itu Saksikan proyek terbaru Dari Lentera Malam Di channel Telusur Di sana kita akan Membahas kisah-kisah horror Dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa Saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusur Sekarang kita pindah Ke lokasinya Ada di daerah Depok Ini tuh Hutan lindung Tempat ini identik Emang buat Shooting Kebanyakan Waktu itu Shootingnya itu Kolosal Kerajaan gitu Oke Kerajaan Waktu itu adegannya kan Untuk versi saya dulu ya Waktu itu kita kan Ceritanya Jadi warga Yang dikejar Sama prajurit Oke Di pojokan itu kan Ada tebing Ada tebing gini Kita berdiri disini Berjajar gitu Sekitar 6 atau 7 orangan Terus pada Megangin obor gini kan Berjajar gitu Kebetulan saya Paling Ujung Berdirinya Pas lagi Berdurung Apa Pegangin api ini Obor Dari Ini ada yang Ini kan pohon bang Banyak pohon-pohon Di dainnya Pinggirannya Bisa liatin Gak ada Kan di bawahnya ada Itu ya Krupilam yang Megangin Tua masjid Tapi versi kecilnya Oke Stand by rolling Gitu kan Burung di itu Ada Masa Tuyul Gosong ya Botak gitu Tapi hitam Apa iya Tuyul gosong ya Pokoknya Gosong Gosong Botak juga Cuman gini Melihatin Kedip-kedip Ini Di Sebelah ini Saya banggitu itu Cuman Padahal belum di Belum di actionin Oke stand by Di bawah itu Stand by Rolling Terus saya langsung ke atas Langsung keturun ke bawah Karena takut kan Terus dimarahin sama Itu Krupilamnya Bego lu Siapa suruh turun Katanya Kan gue belum Bilang action Maaf Kepleset Masa kepleset selanjut Enggak Terus naik lagi Suruh naik lagi ke atas Terus langsung naik lagi ke atas Sudah itu Aman Gak ada lagi Gak ada lagi Itu untuk yang Versi saya Untuk yang Versi teman-teman saya Di film yang sama Kolosal juga Kita kan Ceritanya lagi Adegannya lagi Warga yang Kelaparan Waktu itu Kita kan Empat orang ya Saling berhadap-hadapan Di tengahnya itu Ada api unggun Kita makan Makannya pake daun pisang gitu Cuma nasi Sama Lebus telur gitu Lagipada makan Berhadapan kan Tengahnya api unggun Terus teman saya Yang disini Ngeliat Di belakang Saya Ini kan banyak Pohonan juga Ini kan Lindung ya Terus katanya Dari atas pohon itu Ada Yang putih-putih Ya Cewek Yang gelangak Iya Oke Cuma gini-gini doang Katanya Gini-gini Selonjuran gitu Diliatin Dia makanya gini Terus Ngedip-gedip ke saya Apa Gitu doang Itu belum Belum mulai action Belum mulai Shooting lah Terus Apa Itu Apa Itu Ya udah gak apa-apa Terbiasa Terus udah selesai itu Pas selesai shooting Selesai adegan itu Terus saya tanya sama dia Kenapa tadi Kedip-kedip Kanjil amat Enggak Katanya Tadi ada belakang lu Ada kuntilanak Kuntilanak Iya Gitu sih gak apa-apa Udah biasa Tadi juga kan Di adegan itu Gue ketemu sama Tul Gosong Bilang gitu kan Dia banyak amat ya disini Eh udah gak apa-apa Itu untuk Temen saya Ada lagi Lokasinya masih disitu Tapi ini beda Film Beda lagi Beda lagi Udah Penalat 7 kali sih Kesitu Ke hutan lindung Yang di daerah Repok itu Itu semua shooting semua tuh Shooting semua Masa jualan Adegan itu kan Temen saya waktu itu Jadi kuntilanak Jadi Enggak dia peran Jadi kuntilanak Terus Dia kan sebelum itu Persiapan dulu prepare Dia duduk di atas pohon Pohonnya kan Kayak huruf ya gini kan ya Dia duduk disini Artisnya kan jalan Cintanya nanti Si artisnya itu Nanti pas jalan Ketemu sama kuntilanak Oke Yang jadi kuntilanak itu Temen saya Pas dia lagi duduk Dia belum itu Terus Si ini kan Oke action gitu Terus si yang artisnya itu Jalan berdua Terus si kuntinya itu Nggak ketawa-ketawa Kan Kru film nyuruhnya ketawa Tapi cuman Kuntisawan Masa ada kuntisawan ya Kebalik Bego Kenapa Ketawa Cut Cut Dihulang-dihulang Mudah kaliannya Masih sama Bego Kayak nanti Bego lagi Sama kru filmnya Ketawa Ketawa Natural Maaf-maaf Yang ketika kalinya itu baru Dia ketawa Tapi nggak lepas Cuman Setelah selesai adegan itu Dia turun ya Telepon itu Terus saya tanya sama dia Kenapa Tadi katanya pas gue lagi Duduk di atas pohon Di atas pohon gue Ada kuntilanak Gitu Jadi double kuntilanaknya gitu Gue kuntilanak Di atas kuntilanak Terus saya bilang Masa kuntilanak Kantuk sama kuntilanak gitu Oh bego Itu kan Ketawa kebenaran Oh gitu Ya udah nggak apa-apa Iya Oh gitu Iya gitu Iya Itu untuk adegan yang film horror Ini yang adegan Eh bukan Ini temen saya Cewek Waktu itu kan Kita lagi pada istirahat Terus dia pengen Kencing Temen-temen cewek Yang kencing satu Yang nganterin dua Cewek kan gitu ya Kalau pengen kencing Nganterin Iya kan Iya kan Kalau cowok kan Ada aneh ya Misalkan gini Mungkin maafkan pipis Nganterin Aneh ya Iya kan Lebih kayak jijik ya Pas cewek yang bertiga ini Temen saya Kencing Itu kan kamar mandinya Ada di pojok gitu ya Kalau kita mau ke kamar mandi Kita harus Muter dulu Karena pintunya ada di sini Menghadap ke kolam Eh bukan kolam ya Lebih ke setu Tahu setu Iya Ya ke setu gitu Bertiga ini Masuk ke kamar mandi Kan ruangannya gelap di luar Lapunya di dalam kamar mandi doang Pas ke Pas mau keluar Salah satu Temen saya Cewek yang tiga itu Nendang sesuatu Itu apaan tuh Katanya Kan gelap ya di luar Udah beres Di kamar mandi Keluar Pas dipakai lampu Kepala Kepala orang Eh Kepala setan Kepala setan Lari itu Kenapa Kenapa Itu tadi ada kepala setan Katanya gitu Masa ada kepala setan Itu di kamar mandi Terus kita semua Pada nyampe ke kamar mandi itu Ngecek Iya ngecek Mana kepala setannya Nggak ada Tadi disitu Katanya Oh disitu Iya Tapi sekarang nggak ada Aneh ya Usah gitu ya Kayaknya gue tau deh Lokasinya ya Iya Terkenal juga Apa Itu yang pernah kita Terusur Ngecek Ngecek Nah Iya itu Studio Iya Itu kan terkenal Dengan arwah Sindian Marni Iya Iya Itu yang situ Iya Studio alam TVR ya Emang disebutin boleh Panik Panik Nggak boleh kan Takut kena Mungkin udah pernah Kelusur Udah pernah Sayang Gini Nanti buat temen-temen yang pengen nonton Di pelusur kita Studio alam TVR Ada juga tuh Oh disitu Belum pernah Di channel pelusur Tadinya mau nawarin Oh nawarin ke pelusur Pelusur Itu belum gitu Oke lanjut Itu untuk daerah Depok ya Sekarang kita Pindah ke daerah Puncak Begor Ini beda Agensi Beda orang Waktu itu Temen saya si Irwan Nelpon Eh bukan ke BBM Tommy besok Shooting ya Ke Puncak Tapi Gue gak bisa Temenin lu Kita ketemu di lokasi aja Ini ada Pin BB si Bunda Katanya gitu Si Bunda oh iya Pas saya Itu kan kasih pin BBnya ya Terus di invite Terus chatan sama si Bunda Paginya itu Kita ketemuan di Stasiun Bogor Pas ketemuan itu Saya nungguin Si Bunda tangan nanya Tommy pake baju apa Saya bilang Pake kaos putih Celana jeans Warna biru Pas lagi lagi nungguin Tiba-tiba ada Bapak-bapak Tommy ya Saya ngelirik Bapak-bapak Iya Kenapa pak Bapak-bapak Emang gue bapak lu Ini aku Bunda Masa bapak-bapak bunda ya Aneh Itu kan Bunda jadi-jadian gitu Maksudnya Bunda yang Bunda gini Iya Bapak-bapak yang gini Yang itu Lekong Iya Iya itu Iya Aku salah ngomong Gak bapak Setelah itu Kita langsung ke Lokasinya Ke daerah Puncak Bogor Itu daerahnya Biasanya Biasanya untuk orang yang Latihan kuda Di daerah Puncak Bogor itu Oke Itu kan perkampungannya Kita itu syuting Belum layar lebar Itu artisnya ada si Wakwaw juga waktu itu Apa? Wakwaw Sony Wakwaw Iya Oh iya Pernah di foto juga nanti Fotonya dikasih Oke siap Hampir mirip tuh ya Sama siapa? Sama Bang Dombi Iya Mirip banget 11 10 ya 11 12 Oh iya Kurang Itu kan Adegannya itu Perkampungan Jadi kita Ceritanya di warga Ini kan Kita kalau mau masuk ke situ Di sini kan ada Rumah-rumah Saring berhadapan gitu ya Rumah perkampungan Tengahnya itu jalan Jalan Terus di pojoknya itu Ada kayak Wasronda Tapi gede Disitu kan ada Air Sungai kecil Sungai ketemu Sungai Apa sih? Muara ya? Muara Terus Itu di bawahnya Apa? Wasronda itu yang gede Pas kita nyampe ke situ Siangnya seperti biasa Kan jadi warga cuman Lalu lalang doang Lewat-lewat doang Terus Sebelum maghrib nih Sebelum maghrib Kisaran jam setengah 6 Kita kan lagi berkumpul nih Berkumpul 15 orang kurang lebih Ada cewek-cowel juga Terus saya teh Naksir sama salah satu Teman saya Dulu ya dulu Sebut aja namanya teh Si Nengsi Ya saya kan ngelirik dia Dia ngelirik saya balik Gitu lah maksudnya Dia ngelirik saya Saya ngelirik balik Dia senyum Saya senyum Duh indah banget dunia Anjay Berasa kayak Oh Sampai menghayal Kayaknya kalau lari-lari Di kebun teh Lari-lari slow mood Terus Muter lagu Kucu-kucu otahe Seru kayaknya gitu ya Aduh Udah kagak buat Gue ketawa Sumpah Kenapa harus masuk sih Kucu-kucu otahe Sambil ngayal Lari-lari slow mood gitu kan Sambil muter kucu-kucu otahe Sama si Nengsi ini Nengsi senyum Saya senyum Terus saya Isengin kan Nengsi Apa Oh Dekan Gembalin dia Biar sudah ketawa dikit Terus dia kan ketawa ya Ketawa kini Ya Bisa aja Katanya gitu kan Terus ketawa Ketawa Ketawanya manjang Langsung keserupan Gara-gara Lagi kucu-kucu otahe Belum 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 Ketawa-ketawa Terus pada Ini kan pada panik Teman-teman saya Si Nengsi kenapa Si Nengsi kenapa Gitu Pas si Nengsi Ini kan matanya udah melotot Terus nunjuk ke saya Pengen itu Nunjuk ke saya Berasa kayak Kinder Joy Terus si Bunda Jadi-jadian itu Nanya ke saya Tommy diapain si Nengsi Nggak diapa-apain Cuman Ini doang Senyum-senyum Ngelirik-lirik doang Wah masa Sampai keserupan gini Katanya Terus si Nengsi Kita ngomong Ngomong Sunda Tapi saya Translate ya Ngapain kamu Kencing di rumah aku Katanya gitu Kenapa dia bisa keserupan Soalnya siangnya Sebelum si Nengsi Keserupan Di bawahnya kan ada Muara ya Saya bertiga Saya Teman saya Si Irwan Si Andi Kan kita kan Kencing Kencing di muara Terus Di acak-acak gitu Kencingnya itu Kayak gitu Aduh Tom Ada Kelabuhan aja Iya Di acak-acakan Iya Emang juga Ini Teman saya Yang bertiga ini Berdua ini Emang teman deket Teman deket banget Lu berarti Punyanya dia juga dong Iya Kita kan punya Ya namanya juga Udah akrab kan Maksudnya kita Udah punya Bahkan kita udah punya Julukan masing-masing Sama Itunya kita Apa? Kalau punya saya Itu Hulek Kok punya teman deket Hulak, punya temen saya yang Spiderman atau yang Batman Nama-nama dia Penjer lah Lu saking akrabnya pernah pegang-pegangan ga? Ya engga, cuman punya ya kali, kan udah punya masing-masing Kenapa punya saya dinamain Hulak? Dia tuh kalo lagi itu emang diem Tapi kalo lagi marah Bisa gede Hahaha 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 Aduh 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 Buat lah ini, video gimana aja Hahaha Aduh 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 Jadi Si Nengsi itu Apa keserupan karena Itu Kita ngacak-ngacak rumahnya Maksudnya Ngotorin tempat dia gitu Terus ada salah satu kru film juga yang ngerti katanya Minta maaf Terus saya minta dihinin apa Minta si yang keserupannya itu Sini kamu, sini Suruh sungkem Sama Yang keserupan itu Sama Sini Nengsi Maksudnya Sini Nengsi kan dimasukin Itu ya Maluk halus ya Sungkem minta maaf Terus setelah beberapa itu Akhirnya Sembuh dan Kita deket-deket gitu Dan jadi Oh pacaran Pacaran juga Pacaran juga Karena kita Punya dua kesamaan Pertama kita Suka lagu India Yang kedua Kita suka baca puisi Romantis kan dong Romantis Baik Berarti si Nengsi udah pernah ngeliat hulek lu ya? Enggak lah Oh enggak Kan diamanin bang Pangeran teh Pangeran teh Aduh Yuk lanjut ya Setelah malamnya itu Kisaran jam delapan ya Itu kan kejadiannya Bulan puasa ya Malamnya itu beda lokasi Tapi masih Dari situ juga cuma beda-beda lokasi doang Kita kan lagi Ini apa Tag ya Bukan tag bagian kita Bagian artisnya Kita cuma nonton doang Pas lagi tag itu kan Si artisnya ada kan yang jalan Itu kan Lagi bulan puasa kan ada orang Ada adusan ya Karena mungkin Bocor ya Keganggu Salah satu grup film itu ngomong Eh matiin dulu aja Yang Masa bukan matiin orangnya Matiin spekernya gitu Maaf Saya nggak ngomong Saya nggak ngomong Maaf Haaa Panjut Padukan panjut Saya nggak ngomong Tanjung di sini Tidak di sini Tidak di sini Yang Tadi lu Yang ketiga lu lagi Yang menunggu dulu Setelah selesai, itu kan lagi belum puasa, jadi kan lagi orang terjarusan gitu kan, terus minta dikecilin karena bocor kali ya ke filmnya, terus minta dikecilin, nah terus setelah itu adegan si artisnya itu lagi, ceritanya lagi pacaran si artisnya itu, lagi pacaran terus yang bagian apa ya, liat TV itu, apa sih, produser atau? Iya, sutradara. Tiba-tiba bilang, cut, cut, break, 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 gak tau alasannya kenapa, break, break, lanjut besok ya, lanjut besok, kita gak tau alasannya apa, kebetulan si bunda jadi-jadian itu, kenal sama, maksudnya deket lah sama kerupilam itu, terus ditanyain, kok itu bisa dadakan gitu, breaknya, sekatanya waktu adegan itu, pacaran itu di belakangnya itu, lagi ada pocong dua, di belakang persis, kita kan yang nonton gak ngeliat, tapi yang di bagian sutradara itu keliat. Sekarang kita pindah lokasi, masih puncak juga, tapi adegannya ini, ini bukan film, tapi sinetron, sinetron azab gitu ya, sinetron azab, jadi adegannya itu nanti si artisnya itu ketabrak mobil, terus meninggal, terus karena itu kan ada adegan disolatin, sama adegan nangis-nangis gitu keluarginya. Kebetulan si artisnya itu gak mau di adegan di pocongin gitu, salah satu kerupilam itu, nyamperin ke kita, gue butuh satu orang nih buat pernah mengganti, terus ibu nanya, mengganti apa, jadi pocong katanya, orang meninggal, terus teman saya nunjuk ke saya, ini pak si Tommy, kalau jadi pocong, itu actingnya natural gitu, mau jadi pocong ya, kan diem doang gitu, ya kali pocong par doi ya, kan aneh, yaudah yuk, ikut gue ya katanya gitu. Terus langsung ikut tuh, di adegan pertamanya itu kan lagi disolatin, mukanya emang disorot, tapi kan badannya disorot, itu bukan pocong sih, lebih ke, kayak baju gitu, kita cuma langsung di, apa, langsung dipake. Iya, cuma di ikut, kan dari, itu kan misalkan saya disini, terus disini ada adegan orang yang lagi, apa, ngelatin, kalau dari bagian depan sini aman, kan itu dari banyak angle ya, dari depan, samping, sama belakang. Oke. Yang dari depan aman, dari samping aman, pas dari bagian belakang itu, kan saya yang gini ya, terus saya kan liat ke langit-langit gitu, kayak ngaca gitu, maksudnya di langit, ada pocong juga, wajah saya juga, pas saya ngeliat ini, padahal itu bukan kaca, langit-langit biasa. Sudah mati ngomong, kok ada itu ya, cuman gemeter-gemeter, merem-merem, aman sih, maksudnya itu kan bukan kaca gitu, kok bisa ada di atas. Setelah itu, oke, cut-cut, ya udah beres gitu. Setelah-setelah itu, saya ngedumel nih sama si Bunda, Bunda, jangan gue dong, ganti, gak mau, kenapa, serem ya, itu kan adegannya pocong ya, maksudnya kayak nantang mereka buat, ini loh, gue jadi lu loh gitu, kayak ngundang mereka gitu. Setelah selesai, ya belum, itu baru adegan pertama, adegan sholatin, ada adegan kedua lagi, adegannya itu, nangis-nangis keluarganya itu di kelingin gitu. Kan sebelum adegan itu, saya di luar ya, lagi ngopi gitu kan, lagi ngopi, tapi masih pasnya kostum pocong, lagi ngopi, ngerokok, belum pernah kan liat pocong ngerokok. Iya, 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 pocak dulu, iya, pas lagi ngerokok, itu kan depannya kebun teh semua, kebun teh semua, saya liat, kok ada juga gitu, sama. Saya juga di sana, mas kan gelap, mas bukan saya, pocong, ada pocong juga di sana, juga sama gini, saya kan ngerokoknya gini, ngerokok gini, terus di depan juga ada pocong juga. Lagi ngerokok juga? Enggak, cuma giniin doang, gini doang saya, liat teman saya, itu apa? Pocong bego, langsung masuk. Gue baru kali ini, liat, ada orang takut pocong bego. Iya, maksudnya kan udah tadi bilang, kalau itu kayak kita kayak ngundang gitu. Iya, iya, iya. Setelah selesai itu, adegan yang diajiin dia, kalau adegan itu sih aman sih. Yang dinangisin aman? Yang dinangisin siapa? Yang adegan nangis. Pas adegan itu sih, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa, aman-aman aja gitu. Cuman tetap aja masih takut keulang lagi, kayak yang tadi-tadi gitu. Mungkin segitu aja sih. Gitu aja pengalaman pada saat jadi figuran ya? Iya, maksudnya itu kan kejadiannya udah lama ya, jadi ada yang lupa ini yang dimasukin yang inget-inget doang. Oh, berarti banyak ya kejadiannya? Banyak, cuman kalau ada kebanyakan versi temen saya. Itu dulu bayaran nggak? Aduh, kena itu nggak sih? Iya, udah. Kalau emang nggak mau kasih tau yaudah. Iya, segitulah. Gede ya tapi? Lumayan lah buat beli rokok dua bungkus, mah. Kenapa dua bungkus doang? Lu nggak makan berarti? Makan dikasih. Makan dikasih ya? Dikasih tiga kali kalau makan. Paling gini sih, Tom, yang pengen gue tanya. Selama lu syuting dan ngalamin kejadian horor itu, ada yang ikut nggak sih sosoknya sampai ke rumah lu? Orang? Setan? Oh, nggak. Alhamdulillah sih nggak ada. Ya, set up dulu masa orang. Iya. Kalau temen banyak yang ikut, kalau setan nggak, alhamdulillah aman. Nah, ini pertanyaan yang paling serius nih dari gue nih. Masih penasaran nih gue. Sosok bunda ini gimana nih? Bunda jadi-jadian nih? Cowok, biasa. Cuman, kalau pakai baju, pakai celana itu yang cerah gitu. Kalau misalkan pakai baju hijau, celananya pink gitu. Kayak gitu-gitu. Maksudnya... Bewakan nggak? Nggak. Kumis tipis doang. Kumis tipis? Iya. Cuma, ya gitu. Gini. Takut ngomong, takut salah ngomong. Maksudnya gini. Gini. Belok. Kalau belok sih nggak tahu. Lurus kayaknya. Lu belum pernah lihat ya, cole? Belum baru. Maksudnya berkenal di lokasi doang. Iya. Pasti gue lu pernah lihat punya dia. Oh. Pernah pakai kebaya itu, bunda? Kebaya? Ini dijawab nggak? Terserah lu mau jawab. Nggak tahu ini. Jadinya video hancur ini. Manja-manja sama lu pernah? Ternyata aja, bukan horror ini. Nggak apa-apa lah. Kalau manja sih. Nggak sih. Lebih ke... Masnya halus aja gitu. Misalkan nawarin makan. Makan. Kayak gini. Kita nonton-nonton orangnya ya. Nggak apa-apa. Iya, masnya. Anak-anak. Sweet, sweet. Bunda, kenapa harus kayak gitu, bunda? Ya, gitu doang paling misalkan. Sakan-anak. Makan. Kayak gitu gitu. Gitu doang. Itu maksudnya ngajak makan dia apa gimana? Nggak, makan bareng-bareng. Oh, makan bareng-bareng. Iya. Siapa lagi makanin orang? Makan aku gitu, gue kira. Nggak lah. Masa dimakan. Nah, nih Tom. Ini agak nggak serius nih. Kalau setiap syuting itu, ada yang ngelakuin ritual nggak sih? Paling semacam nasi kuning. Apa? Tumpeng ya? Iya, tumpeng. Kayak gitu. Nasi kuning. Iya, iya. Gitu doang. Baca-baca doa gitu. Ada dukunnya tuh? Nggak ada. Paling khusus kru film doang. Tapi ada kan salah satu yang bisa baca, apa, baca-baca doa gitu. Nggak ada yang nak sajin gitu. Nggak ada. Tapi ini kejadian sebelum yang itu ya, yang di restoran ya? Rumah makan. Iya, itu kan 2008 ya. Kalau yang... Oh, ini setelah restoran? Setelah restoran. Ini kan 2013-2017. Berarti ini lu sebenarnya udah berhasil untuk menjadi anak gaul ya? Gaul. Gaul sih nggak ya? Iya lah. Nah, tapi menurut lu nih, Bang Domi, tempat mana nih? Tempat lokasi syuting mana yang paling serem? Yang paling serem ya di Depok itu. Studio Alam TVRI ya? Iya. Tuh, gue perjelas. Itu paling serem tuh ya? Itu hawanya kalau misalkan udah... Kalau siang kan enak ya? Tapi kalau udah jam 5 itu, udah berasa. Berasa maghrib? Nggak. Berasa sore sih. Oh iya, berasa sore. Nah, itu kan ada... Mitosnya ada hantu Sinden Marni ya? Iya. Nah, itu lu pernah ketemu nggak sama sosok Sinden Marni? Amit-amit. Belum. Oh, belum. Kenapa harus gitu sih? Kan kayak gitu kalau orang-orang kan. Oke, oke. Kalau untuk krunya, ada yang pernah ketemu? Kebetulan kita itu nggak pernah nanya macem-macem ke kru. Cuma sebatas syuting doang gitu. Nah, ini nih pertanyaan paling serius juga nih. Setelah kejadian yang lu ngotorin muara, hulek baik-baik aja? Hulek sih sempat berontak. Tapi saya masukin akhiscangan. Belum waktunya. Apaan sih? Nanya-nya hulek kan? Iya. Maksudnya ya, temen lu juga nggak kenapa-napa, si Spider-Man sama si Batman itu nggak kenapa-napa itu. Nggak. Aman-aman aja. Aman-aman aja? Kita sebagai The Avenger harus bisa mengontrol. The Avenger, adik. Sepet ngadu-ngadu nggak sih lu? Berantem? Iya. Nggak lah. Enggak ya? Paling... Avenger itu, kalau misalkan sebelum berantem, itu biasanya dia tos-tosan tuh. Tumpuk-tumpukan tuh. Kalau tos-tosan sih ya, sering lah. Banyak sering lumpuk-tumpukan deh. Iya. Ya... Tuh. Gitu paling. Ya kali harus di... Buka nggak juga kan? Paling gini. Spider-Man. Batman. Hulok. Udah nggak acu ini, makin malam. Yaudah lah. Ini mungkin... Cerita dari Bang Tommy. Segitu aja ya, Bang? Segitu aja sih. Segitu aja. Ada sih beda cerita, cuman nanti aja deh. Nanti aja ya. Buat teman-teman yang pengen kita undang lagi nih, untuk undang Bang Tommy lagi, teman-teman langsung DM aja ke Instagram-nya Bang Tommy atau DM ke Instagram-nya Lundar Malam. Itu kalau Bang Tommy ada di mana Instagram-nya? At TommyJarkasih881. Jarkasih. Jet ya? Jet. Iya, bukan Jet. Ada artinya gak sih nama-nya? Ada. Apa tuh? Itu Tommy Jarkasih. Tommy nama akhiran gue, Jarkasih nama akhiran Almarhum Bapak. Ah, oke. Udah Almarhum ya? Udah. Bang Tommy sekali lagi. Terima kasih udah datang di Lentara Malam. Dan buat teman-teman, sekali lagi gue infoin kalau Bang Tommy ini juga sempat syuting sama kita di Spotify-nya Lentara Malam. Itu ada di Lentara Malam, podcast horror untuk link-nya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentara Malam dan Bang Tommy izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentara Malam di channel Telusuh. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horror dari pemani jenazah, tugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusuh. Jangan lupa saksikan selengkapnya Jangan lupa saksikan selengkapnya Jangan lupa saksikan selengkapnya